Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya para sahabat Apa kabar semuanya Semoga kabar baik ke lalu untuk anda semua Para sahabat pada kesempatan kali ini Saya akan Berbagi ilmu Tentang suatu tanaman Apakah anda Mengenali tanaman Seperti ini sahabat Ya Tanaman ini adalah Tanaman Kemangi kalau di Jawa ya sahabat Mungkin kalau di daerah Sunda Ini namanya Surawu Nah Saya disini akan membagikan Bagaimana cara Membudidayakannya sahabat Nah Membudidayakan atau Memperbanyak anakan Kemangi ini Ada dua macam cara sahabat Pertama dengan cara Ambil bijinya Yang kedua Bisa dengan Langsung mengancatkan Yang ini Surawu Nah Caranya cukup seperti ini Surawu Ambil Lalu yang ini Lalu yang ini Atau mengurangi Mengurangi Penguapan Setelah kita bersihkan Daun yang bawah Sisakan sedikit saja Yang atas Lalu kita tancapkan Ya sahabat Ya sahabat Inilah pohon Kemangi Saya Tumbuhan dengan Hijau daun ini Bisa tumbuh juga Di daerah yang kering Ternyata ya sahabat Dan juga Ternyata Tinggi Kemangi ini Tidak melebihi Satu meter ya sahabat Dan juga Memiliki aroma Yang khas Juga ternyata Kemangi itu Selain Enak dimakan Juga mempunyai Beberapa manfaat Ya sahabat Terutama untuk Kesehatan dan Kecantikan Di antaranya Manfaat tersebut Yaitu Bersifat Antikanker Mengatasi Peradangan Dan Pembekakan Terus Mengontak Gula darah Terus Mencegah Obesitas Dan Penyakit Jantung Ya sahabat Nah Juga kita dapat Menanam Ataupun Memperbanyak Tanaman Kemangi ini Bisa dua macam Ya sahabat Yang satu Bisa dari Biji Dan yang kedua Bisa dari Batangnya Langsung ya sahabat Nah Yang kalau dari Biji Cukup Disemai Biji tersebut Biasanya Biasanya Kita ambil Dari Pohon Kemangi Yang sudah tua Biasanya Berwarna Hitam ya sahabat Kalau yang sudah tua Nah Disitu Kita Tambah dulu Atau taburkan Atau bisa juga Taburkan secara langsung Atau Boleh juga Kita beli Di toko Pertanian Dan juga Ada cara Yang kedua Cara yang kedua Itu Bisa dari Batangnya Langsung Kita tinggal Gunting Atau potong Lalu Bersihkan dulu Daun-daunnya Yang Tua Yang Di bawah Itu ya sahabat Cara perawatan Ini Kalau muncul Bunga Seperti ini Kita Lebih baik Membuangnya Saja ya sahabat Karena Yang muncul Bunga ini Biasanya Kemangi Akan Menua ya sahabat Jadi Kalau kita Membiarkan Nanti Dahan-dahan Atau pucuk Yang lainnya Juga Ikut Menjadi tua ya sahabat Jadi Kita Petik Dan buang Supaya Apa Tumbuh Ranting Baru Atau Tumbuh Pucuk Baru ya sahabat Nah Seperti ini ya sahabat Kita buang Saja Dan kita Memanennya Itu Ya Tunas Yang Masih muda Ya sahabat Atau Daun yang masih muda Tentunya Sobat Itu biasanya Dibutuhkan oleh Pasar Bisa Untuk Pecel Lele Atau Laraban Ya sahabat Nah ini Contoh Bibit Atau Calon bibit Kemang Ini ya sahabat Yang sudah tua Bentuknya Seperti ini Nanti Disini itu Ada Bigi-bigi Yang sangat Kecil Ya sahabat Nah ketika Kalau Ditaburkan Itu nanti Akan Tumbuh Ya sahabat Jadi Cukup Mudah Kalau Masalah Penanamannya Tinggal Kita Mau Apa Enggak Menanam Pohon Yang satu Ini ya Sobat Nah tinggal Seperti ini Kalau mau Nanam Gunting Yang Bawah Seperti ini Ini tujuannya Apa Tujuannya Supaya Tidak Layu Ketika Nanti Ditanam Atau Ditancapkan Ya sahabat Jadi Mengurangi Proses Penguapan Dari Sinar Matahari Ya sahabat Dan juga Jangan lupa Nanti Kalau Sudah Dipancapkan Karena Ini Masih Baru Ditaruh Dulu Di Holy Bag Atau Di Tempat Yang kedua Ya sahabat Dan juga Kita Pilih Pohon-pohon Yang Sudah Ketua Sedang Sedang Jangan Terlalu Tua Dan Jangan Terlalu Mudah Kalau Yang Mengandung Sekitar Kurang Bagus Kita Potong Saja Setelah Kita Anggap Cukup Disiapkan Disiapkan Medianya Ya sahabat Atau Untuk Keamanan Supaya Terhindar Dari Hama Pengganggu Yang lain Atau Tidak Terlalu Kepanasan Sebelum Sebelum Tanam Di Area Yang Luas Atau Di Tanah Yang Bebas Kita Taruh Dulu Itunya Di Polybag Seperti ini Tancapkan Seperti ini Cukup Sederhana Sekali Ya Sobat Jangan Lupa Supaya Tumbuhannya Kelap Bagus Subur Nah Ini Dikasih Sedikit Pupuk Organik Atau Pupuk Kandang Lalu Kita Biarkan Beberapa Hari Nanti Akan Tumbuh Nah Akan Tumbuh Seperti ini Nanti Hamanya Paling Ulat Ya Sobat Nah Kalau Mau Menangani Hama Kalau Bisa Semprotkan Yang Berbahan Organik Sobat Atau Kalau Mau Menyemprot Dengan Bahan Kimia Ya Dosisnya Jangan Terlukan Ya Sobat Soalnya Kemangi Ini Yang Dikonsumsi Itu Daunnya Jadi Dikkhawatirkan Nanti Sisa-sisa Dari Bahan Kimia Itu Terserap Di Daun Kemangi Dan Mengganggu Kesehatan Kita Ya Sobat Dan Dan Juga Ternyata Kemangi Ini Di Pasaran Laku Juga Sobat Kalau Anda Mau Begitu Ya Sobat Dari Saya Cukupan Sekian Ternyata Ternyata